oke teman teman selamat pagi selamat siang selamat sore dimanapun teman teman semua berada kali ini saya akan bahas tentang cara pemasangan dashcam yang menggunakan ini pengganti spion depan sekaligus dual channel di bagian kamera belakang juga ini terinstall di mobil mejo bisi kuda ya tahun 2000 jadi dashcam ini selain bisa untuk shoot depan juga bisa shoot belakang kamera belakangnya karena posisi ditaruh di bagian luar mobil saya letakkan di handle pintu belakang maka dia sekaligus bisa menjadi kamera mundur ya ketika kita mundur jadi kita akan cek dulu untuk jalur pemasangannya adalah yang pertama dashcam ini menggunakan kabel mini usb jadi dimasukkan ke plafon lalu nanti keluar ke bawah saya selep-selepkan di bawah nanti keluarnya disini nah socket lighter untuk socket lighter ini karena di mejo bisi kuda cuma punya satu jadi nanti rencana saya mau beli charger mobil jadi charger mobil itu nantinya saya akan beli yang ada cigarette lighternya lalu colokan lighternya juga ada lagi jadi istilahnya splitter ya lalu untuk charge handphone karena kalau misalkan ini dipakai ya kita sudah tidak bisa melakukan charging handphone ya kalau misalkan dibutuhkan nah setelah yang di bagian sini beres kendala berikutnya yang agak tricky adalah yang dashcam bagian channel belakang jadi ini saya selipkan disini nah ya seperti ini terus saya masukkan plafon jadi plafon ini kita perlu bongkar ini karetnya juga kita perlu tarik ini ya karet perlu ditarik terus ini dimasukkan selanya ini juga klip kita bongkar lalu bagian handle ini tinggal teman-teman congkil kanan-kiri murbau dikeluarkan diselipkan di bagian atasnya sini di bagian belakang juga sama kita lanjut ke belakang nah sama juga ini lanjut di bagian belakang ini klip ini kita lepas satu dua nah setelah itu masuk nah setelah ini masuk yang agak tricky adalah kita perlu bongkar kalau di micobisi kuda ini cok yang bagian kanan ini ya ya teman-teman kita perlu bongkar coknya dikeluarkan lalu bagian ini maaf teman-teman tadi kendala lampunya mati jadi ini setelah bagian cok ini semua kita bongkar teman-teman bisa nanti akan cek-cek baut nah di bagian sini nih ya teman-teman bisa cek di bagian ini dan ini itu nanti teman-teman bisa buka ini kan terlihat agak ada gap ya celah ini ya teman-teman bisa lihat disini nah ini ternyata dia akan nyambung ke bagian sini jadi tail lamp bagian belakang yang kanan ya yang kanan ini teman-teman buka dulu setelah dibuka nanti akan kelihatan lubang nah lubangnya ternyata bisa nyambung dari bodi ini nanti kabel yang konek kamera belakang itu dikeluarkan setelah dikeluarkan nanti teman-teman tinggal masukkan di sini celah ini nah ini karena saya agak susah dan ternyata bagian karet ini sudah sempat dipotong ya dulu ya jadi yaudah saya potong sampai segini setelah itu kabelnya nanti keluar ke sini sudah setelah keluar ke sini teman-teman perlu bongkar door trim bagian belakang lalu tinggal di jepit di bagian handle ini ya teman-teman nah ini nanti kelihatan kabelnya ini ya ini kabel lalu akhirnya keluar kamera belakang nah seperti ini ya jadi pemasangannya hanya seperti itu nah ini kita sudah selesai merapikan semuanya lalu sekarang kita perlu tes ya ini saya belum copot plastiknya tapi yang sepintas saya lihat untuk kacanya ini berwarna kebiruan kalau saya baca warna biru ini supaya kalau malam kita didim dari bagian belakang tidak silau ya teman-teman oke kita lanjut di next video berikutnya jadi ini untuk penarikan kabel belakang ya jadi untuk penarikan kabel dari depan ke belakang untuk kamera kamera belakangnya nanti saya letakkan disini ya teman-teman nanti di bawah sini nah ini kabel yang dari depan ke belakangnya nanti kita masukkan dari sini jadi yang pertama-tama teman-teman harus bongkar joknya dulu di sisi sebelah kanan setelah bongkar si jok sebelah kanan nanti teman-teman lepasin ini dulu setelah dilepas nanti teman-teman akan kelihatan ini ya di bagian sini ini ada lubang nah lubang ini nanti akan keluar melalui sisi sebelah sini ya teman-teman lampu ini lampu nanti teman-teman bongkar lalu masukkan ke sini setelah itu nanti masuk udah connect oke selamat menikmati selamat menikmati